buktir seharimontornya kaya mas nanti matanya hasil bumi ya Jawa apaan ini Jawa ini langsung kaya ada pengaruh tersebar laris ini kaya ada pengaruh tersebar laris truk penyar truk nyargris nyargris tipe ini tipe ini FPM 285 285 itu melambangkan power dari unit tersebut untuk lampunya sudah modern sudah menggunakan lampu H4 belum LED tapi sudah keren lor handgrill kita cek untuk wipernya ada tiga ya wipernya ada tiga wipernya ada tiga terus pempernya pempernya ini ada tambahan ini kayaknya lampu kantor ini tambahan yang orisinilnya ini ini ada lampu sen ya ini lampu sen pemper tambahannya penopelnya penopelnya masih baru ya masih baru K99 37 seperti ini untuk spionnya juga masih orisinil semua ya masih orisinilan semua terus ada kanopi atasnya lor kanopi atasnya dipasang kanopi atas supaya masih orisinilan semua masih truk baru seperti ini untuk bagian kabinnya nah ini bagian kabinnya mewah ya bagian kabinnya mewah ini pemper tambahannya lor pemper tambahannya ini ada step pijakan kakinya biar gak terlalu tinggi biar gak terlalu tinggi untuk lampu sennya juga ada ya yang di pintu lampu sennya ada dashboard dashboardnya juga oke lah terus untuk indoor kabinnya nanti kita lihat seperti apa seperti ini ini untuk dasarnya dulu ya untuk dasarnya dulu baknya bak drop set lor baknya bak drop set buka kanan kiri ya buka samping kanan kiri tapi ini karoserinya gak karoseri Adam Jati ini nah karoseri dari mana dari Raja Wali atau dari mana ada tulisannya jelas itu disitu ada tulisannya ukir sari stop hasil bumi dan pangan ternak seperti ini terus untuk pijakan kakinya ya pijakan kakinya ini masih orisinil lampu lightnya juga masih orisinil semua ada blur desknya lor blur desknya thank you filmnya juga orisinil semua ya orisinil semua kasih blur desk ada tulisannya giga ada tulisannya giga kita lihat bagian kaki-kakinya lor bagian kaki-kakinya itu adalah bagian propel resab propel resab nah dia sudah dilengkapi dengan chamber brick lor chamber brick nah ini adalah chamber bricknya double piston ya sudah menggunakan air dryer dia sudah menggunakan chamber brick air system bahannya juga masih orisinil semua masih orisinil semua masih 90% ya hampir 90% sampai 100% karena truk baru belum jalan baru banyak jadi seperti ini terus kita lihat bagian springnya lor bagian springnya sudah menggunakan light spring boogie boogie lor springnya spring boogie spring boogie terus spring boogie nah ini seperti ini buktir sari truknya mekah mekah okay dia 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 disperang disperang aku isik jolket kapinya jolket kapinya nah untuk engine nya engine nya kering suaranya sering kita lihat bagian engine nya ini engine nya expansion tank nya loh expansion tank nya terus tempat oil steering tempat oil steering nah ini sudah turbo intercooler ya direct injection sudah turbo intercooler sudah dilengkapi dengan ECU lor electric control unit ECU ECU terus ini programming pump untuk pompa fuel nya untuk pempa fuel nya disini ada seperti ini kita lihat untuk engine nya seri apa ini ya cek engine nya seri apa engine nya ini stick level oli stick level oli engine stick level oli engine kita cek bagian kanan sudah dilengkapi dengan shock absorber ya dilengkapi shock absorber shock absorber untuk axle nomor 1 atau sub nomor 1 sudah menggunakan chamber brake double piston chamber brake nya double piston jadi fungsinya ini untuk parking brake dan rem nya ya berarti rem tangan nya disini parking brake sama rem tangan nya seperti ini untuk engine nya lor engine nya besar ya engine nya besar nah ini untuk engine nya lihat jelas ya untuk engine nya engine nya kelihatan jelas sudah dilengkapi electric control unit ECU ECU nah ini ada nomor nya lor nomor seri nya nomor seri nya full untuk engine nya kita cek bagian belakang ya bagian bagian belakang nya seperti apa ini bagian kanan ini adalah bagian alternator ini intercooler nya lor intercooler nya turbo nya turbo sudah menggunakan turbo turbo nah ini chamber brake nya chamber brake nya tubul piston berarti pun untuk parking brake chamber brake nya tubul piston tempat air cleanernya tempat air cleanernya tempat air cleanernya nah turbo nya lor turbo nya lor turbo nya lor turbo terus nomor sasis nomor sasis nomor sasis nomor sasis truk nya ukir sari truk baru nah ini barcode nya dari barcode nya lor jenderal pajak seperti ini minu giga giga nanti ditonton videonya di channel nya mas budi sipis berdiri ya lu lagi nge review truk 3 fpn 285 tronton PT ukir sari kita cek bagian kabinnya 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 truk baru kabinnya cukup tinggi ya cukup tinggi jadi kita untuk setelnya naik itu juga gak susah nah seperti ini untuk dashboard dashboard nya masih original semua ya dashboard nya dashboard nya terus seat driver nya seat penumpang masih ada kulitannya ini seat keduanya terus untuk pelafon atasnya lor ini pelafon bagian atasnya pelafon bagian atasnya terus ini dashboard laci nya laci nya seperti ini besar ya laci nya laci nya seperti ini terus ada tape recorder nya tape nya ini di lengkapi dengan USB di lengkapi USB nah seperti ini USB sudah ada USB nya terus ini adalah indikator buat itu ya buat air conditioner nya buat air conditioner nya terus ini untuk lampu hajat nya lampu hajat nya ini tuas transmisi nya lor tuas transmisi nya dia ada 8 kecepatan 8 kecepatan tuas transmisi terus ini bagian parking brake parking brake nya disini parking brake nya steering kemudin nya kecil ya isosu steering kemudin nya ini display monitor panel nya pakai klik masih aktif semua disusu mewah ya seperti ini untuk interior nya nanti jangan lupa ditonton video terbarunya di kecinta truk mania disusu bagian belakang nya ya full sticker ukir sari bagian belakang kita cek nah ini bagian belakang lampu nya ini diganti lah udah ini lampu nya sudah ganti kan lampu nya lampu yang aslinya disini ini lampu aslinya nah ini untuk karo seri bak nya ini alek karya ini alek karya untuk karo seri bak nya kodus alek karya untuk lampu belakang nya dilengkapi dengan kamera juga ya ada kamera mundur nya juga ada kamera mundur nya ini sistem penggerak nya 6x2 sistem penggerak 6x2 ini bagian sisi kanan bagian sisi kanan bagian sisi kanan burdes nya besar-besar semua ya pengamannya besar-besar semua dilengkapi dengan burdes full truk ukir sari ukir sari ukir sari dia cek dia penggerak 6x2 lor nah 6x2 yang axle nomor 3 itu chamber big nya single piston seperti ini ya ukir sari ini stiker tapi sudah terkelupas semua dimana stiker tapi sudah terkelupas semua stikernya stikernya sudah terkelupas semua untuk stiker ukir sari nya seperti ini bagian sisi kanan ini bagian sisi kanan ini ada tempat tool nya ya tempat tool tempat tool nya terus tempat baterai nya ada 2 baterai 2 baterai itu untuk muffler nya lor muffler muffler atau knalport nya tapi ini ya truk bengal nanti jangan lupa ditonton video nya di channel nya mas budi cb subodwi tentang truk mania pantura demikian video yang tidak dibuat kurang lebih nya saya mohon maaf apabila ada request dan yang perlu direvisi bisa dituliskan di kolom bagian bawah tetap utamakan kesempatan di jalan ingat keluarga anak istri menunggu anda di rumah tenter menengati gemantung rosapana timo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecinta truk mania masih di cb subodwi menunggu di situasi tuk sedang 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 Terima kasih telah menonton